Pertusan warga memadati kantor desa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Warga mengantre untuk mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah. Sebagian warga bahkan sudah mendatangi kantor desa sejak subuh. Petugas pun harus bekerja ekstra untuk menertibkan warga agar tetap mematuhi aturan jaga jarak. Menurut Bupati Bandung Barat, pihaknya telah mengimbau perangkat desa agar mengantarkan langsung bantuan ke rumah masing-masing demi mencegah penyebaran virus corona. Barangkali aturan protokol kesehatannya, jaga jarak, dan sebagainya harus dilakukan. Itu peran pemerintah desa, karena gugus itu sampai ke bawah. Bahkan seharusnya yang teman-teman kebaraan desa juga ngerti. Pak Camat juga dan aparat kecamatan juga harus ketika ada pembagian sembako itu. Tapi kalau ideal, menurut Bapak, pembagian sembako antar sampai rumah. Yang kita itu diantar sampai rumah. Jadi tidak ada pengumpulan orang banyak di desa. Sementara itu ratusan warga mendatangi kantor kelurahan Aek Parambunan Sibolga, Sumatera Utara demi mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Dengan mengabaikan aturan jaga jarak, warga mengantre dan berdesak-desakan. Sebagian warga juga tidak mengenakan masker. Bahkan sejumlah warga saling berebut untuk mengecek data penerima bantuan. Petugas setempat pun tidak mampu menertibkan kerumunan warga. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.